Salam saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 September berjudul Tatanan Dalam Doa. Berbicara mengenai doa, bukan hanya menyangkut hubungan pada waktu bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kualitas hubungan sehari-harinya antara kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga menyaksikan cara orang berdialog, bukan? Antara dua orang teman, pasangan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Kualitas hubungan dua orang tersebut nampak dari isi percakapannya. Kualitas hubungan setiap hari mereka menentukan kualitas percakapan tersebut. Ya kan? Atau sebaliknya, dalam dialog yang penting adalah relasi antara Kita dengan Tuhan. Relasi sangat ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan. Dan kesediaan kita memahami kehendaknya. Seorang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak hidup dalam kehendaknya, jangan berdoa. Artinya, kalau saudara memang tidak berniat untuk melakukan kehendak Allah dan hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah, percuma berdoa. Jadi bukan hanya kita pinter berdialog di dalam ruang doa, tetapi justru dialog itu harus dalam kehidupan kita setiap hari. Interaksi setiap hari lebih menentukan kualitas percakapan. Bukan percakapan itu sendiri yang menentukan hubungan keduanya. Demikian pula relasi orang Kristen dengan Tuhan. Bukan kata-kata dalam doa di hadapan Tuhan yang menentukan kualitas hubungan dengan Tuhan. Tetapi kualitas interaksinya dengan Tuhan setiap hari. Seseorang bisa berdoa setiap hari, tetapi kalau tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, maka percakapannya dengan Tuhan tidak berkualitas. Saudaraku sekalian, ketekunan hidup dalam persekutuan dengan Bapak digambarkan oleh Tuhan Yesus seperti seorang janda yang tekun menghadapi hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli siapapun. Ketekunan untuk tetap dalam persekutuan dengan Bapak seperti itulah yang diharapkan Tuhan Yesus ditemukan pada akhir jaman di tengah dunia yang semakin sibuk, semakin fasik ini di mana orang tidak memperdulikan Tuhan dan seakan-akan orang yang memperdulikan Tuhan itu menjadi konyol. Kalau manusia sudah tidak memperdulikan Tuhan, maka cara berpikir dan filosofi hidupnya makin jauh, semakin jauh dan bertentangan dengan kebenaran Allah. Sebagai hasilnya adalah manusia-manusia fasik yang tidak takut akan Tuhan dan tidak memperlukan hukumnya semakin banyak. Ini dunia kita hari ini. Dunia kita hari ini demikian. Dalam perjumpaan pribadi dengan Allah, kita akan lebih menyadari dan menghayati kekudusan Allah yang tiada tara. Seiring dengan itu, kita menyadari pula betapa rusaknya hidup dan diri kita ini. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan Tuhan, kita menghayati kekudusan Allah yang luar biasa, kita menyadari betapa bobrok dan rusaknya kita. Keadaan kita, saudara ku sekalian, ternyata masih sangat jauh dari kesucian dan kesempurnaan Allah. Kita merasa sangat tidak layak di hadapan kekudusan Allah, saudara ku. Seperti pengalaman yang dialami saya bertemu dengan Allah. Yisaya berkata, Lalu kataku, Celakalah aku, aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Kekudusan Allah bukan hanya diyakini, tetapi sesuatu yang real yang harus dialami, dirasakan oleh kita. Oleh sebab itu undaknya kita tidak hanya merasa apa yang, oleh sebab itu undaknya kita tidak hanya merasakan apa yang kita yakini, tetapi apa yang kita alami. Jangan membiasakan merasakan apa yang kita yakini, tapi biasakan merasakan apa yang kita alami. Baru realitas, baru real. Dari pengalaman pertemuan dengan Tuhan, setiap hari dalam doa, akan membangkitkan kesadaran betapa jauh keadaan diri kita dari kekudusan Allah. Maka kita akan terpacu, berusaha untuk bertobat, berbalik. Di sini terjadi pertobatan terus-menerus. Pertobatan yang tiada henti. Kita akan membuat komitmen-komitmen baru untuk memulai hidup yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Setiap kali kita bertemu dengan Tuhan, kita seperti baru bertobat kembali, dan rasanya kita baru mengalami kelahiran baru. Impartasi dari Allah, sama dengan penularan dari Allah kepada orang percaya yang sungguh-sungguh bertemu dengan dia. Seperti Musa sesudah bertemu dengan Tuhan, wajahnya bercahaya, ternyata Musa mendapat impartasi atau penularan cahaya terang dari Allah. Demikian pula dengan kita yang setiap hari bertemu dengan Tuhan di gunung kudus Allah. Kita memperoleh impartasi atau penularan dari kekudusan Allah. Impartasi tersebut membuat kita takut akan Allah, dan aspek lain kita memilih jijik terhadap dosa. Sudah aku sekalian, melalui percumpaan pribadi dengan Allah dalam doa, yang tak dapat kita ceritakan kepada orang lain, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Tanpa pertemuan-pertemuan seperti itu, sulit seseorang mengalami perubahan. Sehingga bagaimanapun percumpaan seseorang dengan Tuhan setiap hari, akan sangat dirasakan orang di sekitarnya. Artinya kalau saudara memiliki percumpaan dengan Tuhan setiap hari, itu akan dirasakan orang di sekitar saudara. Tapi ingat, kehidupan setiap hari, itulah relasi yang harus kita bangun, dan kita matangkan dalam percumpaan, melalui doa. Bagi seorang pelayan jemaat, bagi pembicara dan mereka yang mengambil bahagian dalam pelayanan, percumpaan dengan Allah akan memberi pancaran kesucian hidup, yang menggetarkan orang. Sehingga hidupnya menjadi pola dan inspirasi, di mana seorang membangun diri, juga untuk hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab banyak ayat yang berbicara mengenai suatu pengharapan. Pengharapan itu adalah kebangkitan orang percaya dari antara orang mati. Disusul janji Tuhan di mana orang percaya yang setia, akan menerima kemuliaan bersama dengan Yesus. Tapi yang terutama, pengharapan orang percaya bertemu dengan Yesus kekasih jiwa kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus dasar pengharapan kita. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mengekspresikan kerinduan itu dalam kehidupan doa setiap hari. Ya, Pengharapan itu pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, kita ekspresikan dengan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Dan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari membuat kita familiar dengan hadiratnya. Kita bisa merasakan hadiratnya. Kita bisa tahu kehadiran Tuhan atau bukan, urapan yang murni atau urapan yang palsu. Nah, betapa pentingnya seorang hamba Tuhan, pembicara, pelayan jemaat yang menyampaikan firman, memiliki pengalaman rohani seperti ini, saudara-ku. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Solakrasya.